selamat menikmati 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 terhadap Indonesia waktu jamannya Pak Harto kan kira-kira gitu iya betul itu zaman kita masih menjadi wartawan istana ketika itu melihat langsung pertemuan Pak Harto dengan Makhathir dengan Li Kuanyu dan dengan Gok Sok Tong dan beliau memimpin acara APEC tahun 2014 itu tidak kalah besarnya dengan G20 acara APEC itu dan itu sukses besar dan 16 itu Indonesia juga dipuji bagaimana terus kemudian menelurkan malah itu ada semacam kesepakatan di acara APEC itu jangan kan mengeluarkan komunike gitu dan itu adalah apa ya disitu memperlihatkan bahwa Pak Harto tidak hanya dihormati di Asia tapi juga di internasional dan kebetulan saya meliput beberapa kali di acara APEC itu selain yang di Bogor ya saya ingat saya di Bogor, di Manila pernah juga di Osaka ya berapa kali saya hadir dalam acara-acara untuk KTT APEC dan saya bisa menyaksikan bagaimana peran dari Pak Harto dan saya kira kemarin Pak Harto baik Pak Harto, Pak Bung Karno yang lain-lain juga gak pernah ini yang menurut saya disitu saya sepakat kelasnya Pak Jokowi turun ya ketika menyampaikan dan kayak gitu pamer-amer di depan ibu-ibu pengajian gitu kan untuk apa yang seperti itu nah ini yang menurut saya kemudian saya memahami kalau kemudian PDIP juga merasa jengah juga ya dengan situasi itu dan kemudian menyalahkan para relawan itu memberi panggung pada Pak Jokowi sekarang ini persoalannya memang apa jadi ini gak heran saya kalau kemudian masih akan jadi trending terus ya sampai berapa hari ini masih berjalan apalagi kemudian muncul foto-foto tentang orang kemudian ketawa-ketawa persoal dengan dengan soal ciri pemimpin yang apa yang memikirkan rakyat itu yang wajahnya bergeru dan rambutnya putih itu Iwan Fales misalnya memasang foto dia yang difeksi berapa puluh tahun yang dia akan seperti apa gitu terus ada video-video yang lucu-lucu kan mbak ya berkaitan dengan itu ada yang kita gak boleh gak bisa tampilkan saya kira nanti karena itu bisa diambil sebagai penghinaan juga pada Pak Jokowi karena rambut-rambut putih apa dan sebagainya harusnya kalau di di negara lain itu yang gitu-gitu itu biasa itu kan semacam karikator tapi di Indonesia saya kira kayak gini-gini nanti dianggap kita masih menghina gitu ya iya dan selain dari memes atau foto-foto juga begitu banyaknya artikel begitu Mas Yersu yang kemudian ya dari berbagai angle itu keluar dan kemudian rame dan kemudian dibaca gitu ya antara lain misalnya adalah soal kerut di wajah itu tidak tidak hanya berarti bahwa orang itu memikirkan rakyatnya tapi juga itu akan timbul pada orang-orang yang stres orang-orang yang depresi itu juga itu ada artikelnya seperti itu saya juga bentar saya lihat masih belum terlalu banyak kerutanya berarti saya nggak stres kalau kemarin saya kan minta lihat rambut ada putih sebagian dari masih memikirkan rakyat juga lah sebagian iya atau juga kalau seandainya dia orang muda yang kemudian timbul rambut lebih cepat bisa karena faktor genetik atau juga bisa karena di lada stres itu tadi kekecewaan begitu ya ada rasa hampa dan sebagainya itu saya jadi ikut membaca begitu jadi ya itu orang akhirnya melihat itu secara apa ya secara global juga tidak hanya secara detail tapi juga secara global dan kemudian menjadi semacam lucu-lucuan tapi ada benernya begitu mas itu menjadi berbalik kepada narasi Pak Jokowi begitu alangkah-alangkahnya narasi Pak Jokowi itu begitu nah jadi saya lihat ini banyak sekali ini kalau dalam persen ini kita sebut sebagai dekonstruksi terhadap terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi gitu ya dan maksud saya kok itu tadi kemarin saya sempat tertekun kok bisa gimana kalau bisa sampai gitu muncul dari pernyataan Pak Jokowi itu apa sebenarnya yang terjadi saya kira yang paling menarik ini kita larinya ke arah psikologi yang menarik yang menjelaskan kenapa muncul semacam itu ada sesuatu yang saya kira mungkin kita sebut sebagai pride dari Pak Jokowi yang mungkin terganggu gitu ya dalam hal ini jadi kemudian dia menjelaskan itu tapi sekali lagi kita masih nyatakan bahwa Pak Jokowi itu nggak kurang terhormat Pak Jokowi itu sangat terhormat sudah jadi dua periode Presiden sudah dua periode itu di Indonesia ini kan yang jadi Presiden baru berapa sih berapa Pak sekarang sampai eh 8 iya dari pemilihan langsung kan baru oh langsung berdua iya betul nanti Pak SPJ dan Pak Jokowi berduanya dua periode gitu kan iya cukup lagi sebenarnya itu kurang formatan apa lagi yang kurang dari Pak Jokowi jadi yang ya akhirnya kita menyalahkan banyak orang kemudian menyalahkan apa menyalahkan panitian yang buat panggung itu gitu ya dan kalau kita lihat ternyata ini memang orang-orang in versi Pak Jokowi yang lain yang main dia terutama staff milenial Pak Jokowi dan kemarinnya kita bahas bahwa banyak sekali relawan-relawan yang besar dari Pak Jokowi itu tidak hadir meskipun mereka tidak mau memberikan komentar apapun gitu tapi dengan ketidakhadiran mereka dalam situasi semacam ini aja menunjukkan ini memang ini agendanya agenda cemen ini iya betul sekali Mas Hersu jadi dari para relawan taruh lah kemudian misalnya dari Joman gitu ya ini kan memang dia selain dia tidak mau apa namanya selain dia tidak mau tiga periode Emmanuel dari Noel gitu ya itu kan salah satu relawan yang dikenal lah gitu ya oleh media maupun oleh publik begitu tampaknya dia juga tidak ikut terlibat dalam ini kemudian dari Projo begitu Projo ini besar sekali dan kemudian juga agenda musranya itu kan juga masih berjalan saya terkejut kenapa Projo ini tidak ikut di dalam ini gitu padahal di dalam musra itu sendiri kabarnya kan ada puluhan relawan juga yang ikut di dalam musra gitu walaupun menurut menurut Budi Ari ketua umum dari musra itu ada sebagian dari organisasi relawan di dalam musra itu juga ikut ke dalam pada pada saat di GPK acara di GPK tersebut gitu tapi memang yang besar-besar ini tidak tampak Mas Ersu dan dari sini kita lihat bahwa ini memang ada semacam agenda khusus yang dirancang oleh relawan atau inner circle-nya yang memang tidak terlalu paham gitu ya dampak atau impact dari kejadian ini begitu sepertinya sepertinya demikian jadi mitigasinya itu kurang begitu nah ketika ini kemudian terjadi hal seperti ini tampaknya mereka sekarang menarik diri begitu tidak ada saya lihat bahwa ada dari panitia atau apa semacam klarifikasi bahwa acara itu dimaksudkan demikian targetnya demikian atau misalnya kami tidak pernah melakukan mobilisasi masa kami tidak pernah mengiming-imingi ibu-ibu dan kemudian ibu pengajian membohongi mereka menipu mereka bahwa mereka akan datang ke sebuah istikosa atau zikir akbar atau dan sebagainya itu kan harusnya ada klarifikasi Mas Ersu karena sejauh ini wawancara kita bisa lihat ini di layar of the record itu begitu banyak sekali kesaksian itu di media sosial yang kemudian ditumpahkan dan diceritakan bagaimana ibu saya ikut acara itu dan ibu saya kaget terus kemudian ada lagi yang mengatakan ibu saya diajak oleh tetangganya tapi untung saja ibu saya tidak mau karena ada kegiatan lain terus dia mendapatkan cerita dari keluarganya bahwa keluarganya ada yang ikut dan ternyata kejadiannya seperti ini seperti ini ada yang dari sekitar Jakarta saja tapi ada juga yang jauh dari Jawa Barat dan lebih jauh lagi tapi memang masih di sekitaran Jawa nah ini artinya dan itu jumlahnya banyak sekali Mas Ersu kita bisa bilang ribuan tweet-tweet seperti itu cerita-cerita itu harusnya mendapatkan tanggapan dan klarifikasi begitu oke itu satu hal tapi yang kedua yang sekarang orang juga sangat heboh sekali itu munculnya video itu ya video dari Benny Ramdhani ini kepala BP2MI tadi itu pekerja migran Indonesia yang minta izin Pak Jokowi untuk bertempur atau kalau tidak izin untuk bertempur Pak Jokowi diminta untuk pegas kepada orang-orang yang terhadap terhadap pemerintahan Presiden Jokowi ini rame ini juga sekarang jadi training topik baru ya Mbak rame sekali ini rame sekali dan kemudian ya sekarang ini selain Youtube dan kemudian Twitter itu kan TikTok itu juga rame itu unggahan-unggahan di TikTok itu Mas Ersu itu mendapatkan atensi dalam berapa berapa menit itu diunggah itu sudah ratusan bahkan terus nai-nai menjadi ribuan saya perhatikan demikian dan banyak sekali kemudian dibuat variasinya padahal sebetulnya apa rekaman atau video dari Benny Ramdhani ini hanya ada berapa ya kalau saya lihat sih ada tiga sejauh ini yang viral begitu Mas Ersu mungkin kita bisa kita bisa roll juga atau kita bisa tayangkan juga kita lihat lagi ya seperti apa sih kita ini pemenang kita ini besar tapi serangan lawan ini masih terus sarannya adalah amplifikasi program-program dan keberhasilan Bapak melalui Kemento kedua kita gemes Pak ingin melawan mereka kalau mau tempur lapangan kita lebih banyak nah kalau Bapak gak mengizinkan kita tempur di lapangan melawan mereka maka penegakan hukum yang harus misalnya setiap mereka yang selama ini mencemarkan nama baik menyerang pemerintah adu domba asut penyebaran kebencian semua bisa dijerat dengan hukum nah penegakan hukum ini yang harus dilakukan diperkuat lagi karena ketika tidak kami hilang kesabaran yaudah kita yang melawan mereka di lapangan saudara-saudara yang juga tidak boleh kita lupakan musuh besar kita hari ini musuh besar bangsa ini musuh besar negara ini musuh besar rakyat Indonesia musuh besar bagi setiap aparatur sipil negara adalah gerombolan politik berjubah atas nama agama yang selama ini menunjukkan sikap anti Pancasila dan bahkan ingin mengganti Pancasila sebagai ideologi negara ya oke ini kalau lihat narasinya memang ternyata dia konsisten ya ini ini termasuk yang pengusung narasi yang oleh para netizen disebut sebagai radikal-radikul ya narasinya seperti itu ya saya kira penting untuk kita membahas ya Mbak Agi siapa sebenarnya Benny Ramdhani ini kok kok narasinya seorang pejabat seperti itu gitu ya Mbak Agi ya iya betul Mas Ersu jadi siapakah Benny Ramdhani ini dia memang mengaku dirinya sebagai dia mengaku dirinya sebagai aktifis 98 begitu ya walaupun kemudian ketika narasi atau video Benny Ramdhani itu muncul gitu di media sosial itu banyak yang mempertanyakan dia ini sebetulnya siapa karena sebagai aktifis 98 pun itu bukan sosok yang menonjol pada tahun 98 dan kalau Sani yang melihat usianya ini dia lahir tahun 69 Mas Ersu sehingga tahun 69 kalau melihat dari dari biodatanya begitu ya dan artinya pada tahun 98 mungkin usianya sekitar 29 tahun sampai 30 tahun dan kita tahu pada saat itu yang aktivis 98 kebanyakan adalah para mahasiswa atau yang baru saja tidak jauh lah usianya dari usia-usia kelulusan mahasiswa dan kita tahu ketika itu memang ada semacam yang lebih tua tapi mereka biasanya itu adalah sebagai mentor begitu ya sebagai mentor atau sebagai kalau yang angkatannya Pak Amin Rais waktu itu adalah sebagai sesepuh yang ikut mendampingi mahasiswa tapi mereka kita tidak melihat mereka sebagai aktivis 98 yang aktivis 98 ini kita tahu adalah mereka yang memang betul-betul ketika itu terjun karena saya betul-betul meliput itu dari dari yang di Atma Jaya dari yang di Semanggi dan kemudian di MPR bahkan malam ketika esoknya Suharto mengumumkan itu saya ikut juga meliput di situ ketika di rumah Pak Malik Fajar sampai jam 4 pagi kemudian diumumkan oleh Pak Amin Rais dan juga oleh Ca'nur gitu ya Nurkolis Majid di sawung di samping rumah Pak Malik Fajar itu saya ikut di situ dan saya tidak ingat bahwa saya bertemu dengan Pak Benny Ramdhani tapi memang ketika itu kan ribuan orang yang setiap hari kita bertemu dengan ribuan orang yang berbeda dengan Pak Jimli bertemu banyaklah tokoh-tokoh yang kita ketemu dan kemudian saya ingat tapi dalam hal ini Pak Benny Ramdhani mengatakan bahwa dirinya adalah aktivis 98 oke itu salah satu soalnya klaim ini ya kita gak apa-apa ini adalah soal klaim dan kemudian dia juga sebagai beberapa jabatannya adalah dia pernah menjadi ketua GMNI begitu ya Mas Yersu dia pernah duduk menjadi pimpinan GMNI kemudian juga di sana di Sulawesi Utara betul karena dia memang sekolahnya di Sulawesi Utara dan kemudian saya tidak melihat jejak universitasnya dimana sih ya karena yang tercatat dia sebagai anggota DPRD pada situs itu hanya sampai SMA kemudian mungkin dia di universitas tertentu karena dia juga sebagai pengurus dari PMII dari GMNI tapi dia kemudian ke PMII dan kemudian dia juga menjadi pengurus dari GP Ansor baik di daerah maupun di pusat tampaknya demikian terus kemudian dia menjadi apa lagi ya Mas Yersu organisasinya ya tadi seingat saya GMNI PMII dan kemudian kalau PMII itu kan berarti dia mahasiswa ya Mbak berarti di partai politik ya karena dia pernah menjadi anggota DPRD dari PDIP ya di daerah 30D di Sulawesi Utara ya betul dan setelah itu dia menjadi wakil ketua umum Hadura kemudian dia juga pernah jadi anggota DPD kemudian menjadi anggota DPD dan kemudian setelah itu anggota DPD kemudian dia apa lagi ya tahun 2014 saja di politiknya eh 2019 dia jadi direktur kampanye TKN kampanye nasionalnya Jokowi Jokowi Maruf di situ ya nah saya kira itu yang jejak digital dia dan setelah itu dari situlah dia kemudian dia dipilih menjadi kepala BP2MI ini ini menggantikan sebelumnya Nusron Wahid ya Nusron Wahid itu ada nama nama apa nama jumlah ridayat gitu ya saya rasa tokoh tokoh buruh kalau itu juga tokoh buruh kalau ini juga jejak rekam jejaknya jelas kalau Jumhur ini mahasiswa ITB yang kemudian ditahan di masa order baru dan pernah dibuang ke rusakambangan dan itu bersama dengan Fadro Rahman yang pernah menjadi juru bicara Pak Jokowi dan sekarang jadi terbesar di Uzbekistan kalau kalau itu itu jelas jejak jejak dari Jumhur Ridayat jadi sekarang posisinya itu nah ini yang saya kira yang banyak diperkataan orang adalah posisi dia kan sebagai pejabat negara ini kan Mbak ya dia gak bisa melepaskan diri dari itu harusnya dalam sebagai pejabat negara dia tidak boleh terlibat dalam pristikah politik itu apalagi ke politiknya yang mecah belah seperti tadi kan iya betul apalagi melakukan pidato yang seperti tadi yang jelas pidato itu dia tampakkan ketika dia sudah dalam posisi sebagai ketua sebuah lembaga negara dan jangan lupa dia ini adalah seorang relawan dia memiliki grup relawan juga Mas Yersu tapi saya lupa namanya semacam sahabat Jokowi seperti itu tapi dia memang memiliki grup relawan sendiri dan karena dia memiliki grup relawan itu makanya kemudian dia masuk ke dalam TKN dan kemudian jadi direktur kampanye dari TKN dulu ya dan kemudian kemarin itu Mas Yersu kebetulan ya mungkin bukan kebetulan tapi memang sudah terjadwal BP2MI ini melakukan rapat dengan pendapat dengan komisi 9 DPR yang mengurusi soal ketanaga kerjaan dan kemudian hal ini video yang viral ini juga menjadi salah satu pembahasan di situ salah satunya yang mengatakan ini adalah Yahya Zaini dari fraksi Golka dia menyoroti kinerja dari Pak Benny Ramdhani ini yang oke menarik ya coba kita kita dengar ya apa sih di persoalan Yahya Zaini saya ingin berangkat dari konten yang viral Pak ada dua makna yang dapat saya tangkap dari konten itu Pak ini ada kaitannya dengan kasus ini yang pertama kalau kita baca sepintas dan mendengarkan percakapan Bapak ini menunjukkan bahwa Bapak itu sangat dekat dengan Presiden yang kedua Bapak itu pandai meyakinkan dalam bahasa aktivisnya itu pandai memprovokasi kalau kita berbicara dari A sampai Z semuanya kan sudah ditemukan Pak sumber daerahnya sudah ada modus operandinya sudah ada jalur-jalurnya sudah ada bahkan jalur tikusnya pun sudah diketahui tetapi kenapa gak bisa ditangkap tikusnya jalurnya sudah ada tikusnya ini ditangkap kenapa gak bisa nah ya kan karena ini masalah penegakan hukum tentu gak bisa sendiri Pak karena Bapak bukan aparat penegak hukum Pak Rahmat mengusulkan supaya ada rakursus kalau saya lebih teknis lagi Pak ini harus ada payung operasional semacam Satgasus Pak ya kan yang keluar dari impres atau perpres berangkat dari kedekatan Bapak dan kemampuan Bapak yang meyakinkan Bapak Presiden menurut saya ini bisa lahir ini Pak nah menurut saya tanpa payung hukum operasional yang sifatnya seperti Satgasus itu mestahil Pak ini bisa diselesaikan ya kan Bapak tidak teriak di rapat kabinet tidak didengar ya kan Pak tapi kalau Bapak lo bisa menghadap Bapak Presiden dengan kemampuan meyakinkan tadi sedikit memprovokasi Bapak Presiden ya kan seperti yang viral itu ya kan saya kok yakin itu Pak bisa keluar Pak salah satu produk hukum apakah namanya impres atau menamanya perpres sebab kalau tidak Pak ya bolak-balik begini saja kita ini ya kan berdiskusi sumbernya sudah ada modus operandinya sudah ada ya kan kemudian jalur-jalurnya sudah diketahui ada kata-kata istilah Pak Ahmad tadi yang keluar dari Pak Beni sendiri kalau mau berarti kan ada orang yang tidak mau yang tidak mau bisa dicari kalau polisi yang tidak mau dicari pimpinannya polisi pimpinan polisi itu kan kapol di atas kapoli kan ada presiden kalau tentara kan juga sama saya kira kan begitu ya ujung-ujungnya presiden namanya mafia ini tidak bisa diselesaikan secara sendiri saya kira ini menurut saya ini salah satu usul saya supaya ada jalan keluar dan punya ada intension kira-kira begitu ada kehadiran negara dalam pengantasan masalah pemberantasan masalah mafia PMI ilegal ini oke jadi ini ini lah disindir ini nyindir-nyindir lah ya ini ya soal kinerjana ini menarik karena kebetulan saya juga dapat data ini soal kinerja ini kebetulan datanya dibandingkan tadi dengan jumlah ridayat yang kita sebut tadi ya gimana datanya coba ini ini mungkin pemeriksa berikut bisa mendapat gambaran bagaimana kinerja Benny Ramdan ini sebagai seorang kepala BP2MI jadi kalau saya lihat ini gini ini dia dianggap apa ya Benny Ramdan ini termasuk gak gak sukses lah kalau dibandingkan dengan pendahulunya dalam menangani soal TKI ini terus sekarang disebutnya pekerja migran ya ini jadi kalau ini catatan ini di katadata.co.id ini tanggal ini tahun lama ya tahun 2017 itu bahwa pada tahun 2014 saat jumlah ridayat itu menyelesaikan jabatannya sebagai kepala lepas jabatan BP2 TKI jadi itu awal masa jabatannya Jokowi ya Jokowi yang angka TKI yang meninggal itu bisa ditekan hingga 226 orang saja per tahun dan dari sebelumnya itu tahun 2013 itu yang meninggal 372 nah tapi sejak pemerintahan itu berganti jumlah TKI yang meninggal itu meningkat pesat dan dan ini kalau data dari pernyataan dari Beni Ramdhani sendiri selama 2 tahun itu dari tahun 2020 sampai 2022 TKI yang meninggal dunia itu berjumlah 1445 orang jadi kalau dibagi rata-rata saja lebih dari 722 TKI meninggal dunia ini artinya kan ada 3 kali lipat dibandingkan dengan tahun 2014 gitu ya jadi ini dari sini aja kita juga bisa mengukur kinerjanya kan artinya kita membandingkannya apple to apple sesama kepala badan yang sama meskipun namanya berubah tapi ternyata angka sekarang TKI yang meninggal dunia itu sangat tinggi dan tentu tadi yang disoroti oleh Yahya Zaini juga menarik untuk dibahas mbak iya betul jadi ketika itu jumlah masih di masa pemerintahan yang sebelumnya begitu ya pada masa Pak SBI dan kemudian ini adalah pada masa sesudahnya begitu kalau dikatakan oleh Pak Yahya Zaini dari fraksi Golkar di RDP dengan rapat dengan pendapat dengan Komisi 9 itu memang betul sekali kalau dia memiliki kesimpulan seperti itu begitu ya Mas Ersu dia kesimpulannya dari video yang tadi kita lihat bersama ya kurang lebih sama seperti kita dia mengatakan seperti ini kepada Benny yang kedua Bapak itu pandai meyakinkan jadi sebelumnya ada yang pertama dan ini kesimpulan yang kedua yang kedua adalah yang kedua Bapak itu pandai meyakinkan dalam bahasa tipisnya itu pandai memprovokasi begitu ya memang provokasi karena kemarin itu orang mau gak mau itu melihat itu kan provokasi karena artinya dia bilang kalau lu kalau lu gak izinin kalau lu gak izinin kita-kita untuk tempur di lapangan tempur di lapangan bukan di media sosial lu tegas dong sikat menggunakan instrumen hukum kan gitu ya walaupun dia kemudian dalam pembelaannya dia menyatakan video itu dipotong kata dia panjangnya 40 40 menit dan kemudian juga ada dijelaskan juga disitu bahwa kan orang juga pertanya-tanya Pak Jokowi kan di video itu menyatakan jadi dikencengin ya gitu ya itu pertanyaan atau pernyataan kan pada waktu dipertanyakan dan katanya kemudian Pak Jokowi bilang sabar diminta sabar saya aja sabar kan gitu jadi yang lain sabar itu tapi kita gak tahu mestinya dirilis aja apakah betul 40 durasi perbincangan Pak Jokowi dengan para relawan 40 menit gitu dan yang juga menarik kalau kemudian durasinya 40 menit ini kan video ini pasti bocor dari mereka sendiri dari internal mereka siapa yang memotong itu kan gitu walaupun sebenarnya tetap saja kontek kontek pernyataan dari Benny itu kan utuh ya ya disitu ya karena kemudian ketika dia selesai bicara itu sudah ada relawan lain yang menyelah yang minta bicara pada Pak Jokowi jadi saya gak melihat ada konteks yang miss itu dari pernyataannya Benny itu iya betul sekali dan kemudian Benny juga mengatakan bahwa kalau seandainya itu perang di lapangan kita menang jumlah kita lebih banyak gitu jadi dalam hal ini ini maksudnya apa ya itu kan berarti bukan suatu apa online war gitu ya semacam perang di online di media sosial tapi semacam memang perang dalam arti yang sesungguhnya jumlahnya lebih banyak gitu mereka bisa maksudnya mereka berhadapan langsung dan kemudian disitu juga dia jelaskan soal orang-orang berjubah dan sebagainya kalau melihat merujuk pada tadi pidato dia di hadapan orang-orang yang dimaksud adalah para ulama karena dia mengatakan jubah dan kemudian dia juga menyebutkan disitu ada Bahtiar Nasir ada Pak Haikal Hasan kemudian ada HRS dan sebagainya yang justru makin memelihara perpecahan yang dia sendiri menuduh bahwa dari sejak Pilpres itu perpecahan makin terpelihara sampai sekarang tajam tapi dengan pidatonya itu itu justru memperlihatkan dialah yang memelihara itu dan seolah-olah itu akan itu seolah-olah menjadi komoditi begitu ya Mas Hirsu perpecahan itu nah tadi kembali lagi kepada rapat dengan pendapat dengan DPR itu tadi kenapa DPR sampai mengatakan demikian karena memang Benny Ramdhani ini ini pada jejaknya Mas Hirsu misalnya dia pada tahun 2021 itu dia sudah berjanji dan sebelum-sebelumnya juga ketika dia mulai diangkat menjadi ketua lembaga BP2MI ini dia mengatakan bahwa dia akan memberantas mafia pekerja migran Indonesia mafia pekerja migran ini makin merajalela begitu dan karena memang dia sendiri mengatakan bahwa ini tumbuh subur karena adanya permintaan yang tinggi untuk mencari peluang kerja yang lebih baik di luar negeri ya itu kita akui kalau seandainya disini apalagi sekarang dalam keadaan banyak PHK dan sebagainya begitu ya itu tentu peluang-peluang untuk bekerja di luar negeri tapi bukan pada sektor yang profesional seperti perawat seperti misalnya pekerja kapal pesiar dan sebagainya kalau itu kan mereka otomatis sudah terlindungi oleh asosiasi misalnya seperti itu oleh agentnya begitu ya oleh konsulat kita di luar negeri tapi disini pekerja ilegal ini adalah mereka yang bekerja di sektor-sektor informal seperti misalnya kalau di Malaysia itu di perkebunan kelapa sawit dan sebagainya sebagai pekerja ART di apartemen dan sebagainya yang dimana mereka bisa sewaktu-waktu mendapatkan perundungan penyiksaan sampai mata buta tubuh tulang sampai patah dan sebagainya itu banyak sekali kita kalau menggoogling itu akan banyak sekali kejadian seperti itu dan itu sulit untuk dilacak karena alamat mereka memang tidak ada terdaftar pada daftar buruh migran Indonesia yang resmi dan mendapatkan perlindungan berupa advokasi dan sebagainya itu sulit dan itu dikirimkannya itu lewat-lewat jalur yang sepertinya sulit sampai saat ini Benny ini sulit menghadapi itu jadi sebenarnya gak usah ngurusin dulu Pak Jokowi ini kan terlalu banyak PR yang mesti dia dia antaranya menyebut seperti ini pengiriman pekerja migran ilegal sebagai bisnis otor yang sangat menggiurkan karena satu pekerja migran Indonesia itu yang diberangkatkan secara ilegal sindikat atau mafia itu bisa mendapatkan sekitar 20 juta per orang kita bayangkan kalau mereka bisa memerangkatkan sampai ratusan bahkan lebih itu sindikat dan ini dikendalikan oleh segelintir orang dengan backing oknum yang memiliki atribut kekuasaan atribut kekuasaan Benny adalah bagian dari itu begitu jadi itu sebenarnya adalah konco dewe maksudnya teman sendiri atribut kekuasaan dan dia tahu siapa mereka itu dan dia mengatakan baik dari pihak swasta maupun oknum aparat negara mereka bergeril ya menjaring calon korban itu hingga ke pelosok daerah dia sudah bisa memetakan seperti itu tapi dia tidak berkutik nah kenapa dia tidak yang dimaksud oleh Pak Yahya Zaini itu tadi dengan perkoncoannya dengan Pak Jokowi dengan kedekatannya itu tadi dengan kemampuannya memprovokasi dialog yang seperti provokator itu kenapa tidak digunakan untuk memprovokasi Pak Jokowi agar mengeluarkan in press atau kah ke press yang untuk menghukum berat para mafia ini begitu secara khusus sehingga ini akan makin apa yang dimaksudkan dengan pengangkatan dia menjadi ketua BP2MI itu targetnya berhasil dia masih sibuk dengan semua itu tapi dia lebih sibuk lagi dengan hal-hal soal relawan ini begitu oke apakah masih ada yang perlu kita inginkan lagi kupas soal Benny Ramdhani tapi ada topik lain juga loh yang berkaitan dengan ASUS GBK dengan dengan press Wadi GBK selain itu sekarang yang selain Benny Ramdhani yang jadi trending topik ini ya Raffi Amat ya sebelum ke Raffi Amat Benny Ramdhani juga saat ini video dia yang di masa lalu yang tahun 2019 dimana dia menuduh Prabowo sebagai dalang dari kerusuhan di depan bawaslu tanggal 21-22 Mei tahun 2019 dan sebagainya itu viral lagi Mas Ersu mungkin kita barang lama ya ya barang lama ini lama lagi di media sosial coba kita lihat bagaimana narasi dia yang khas saya melihat dari ketiga video Benny Ramdhani ini adalah narasi provokatifnya coba kita bisa saksikan untuk rekan-rekan press hari ini kami Aktivis 98 datang berhubungan resmi untuk menyampaikan laporan secara resmi formal tentu sebagaimana diatur terkait juga mereka-mereka yang kami anggap bertanggung jawab bahkan menjadi aktor dan juga penyandang dana dari kerusuhan yang terjadi tanggal 21 dan tanggal 22 Mei di depan bawahlu maupun daerah sekitar di Jakarta yang kami laporkan ada sembilan nama di dalamnya satu sodara Prabowo Subianto dua Amin Rais tiga Siti Hediati Hariyadi atau Titi Swarto kemudian Bahtiar Nasir ini orang paling munafik di dunia karena dia berpaham anti-demokrasi dan mengatakan demokrasi itu togun tapi dia orang yang paling sibuk mengurusi proses dan hasil-hasil demokrasi di negara kita kemudian yang kelima Haikal Hasan yang keenam kakek tua yang bernama Ki Pelanjen kemudian tujuh Padlizon dia adalah wakil rakyat yang menerima gaji dalam satu periode dalam hitungan saya karena saya juga anggota parlement 25 miliar selama 5 tahun tapi selama ini yang keluar dari mulutnya itu hanya sampah dan kotoran tentu rakyat berhak untuk melakukan gugatan atas kinerja dia sebagai anggota parlement kemudian yang ke delapan Neno Marisman 9 M Rijik Sihab yang hingga hari ini dia masih berada di tempat tersembunyian atau tempat pelarian orang yang paling sok jaduan banyak bicara di media televisi di youtube tapi sebetulnya dia pengecut dia menghindari tuntutan hukum di tanah airnya kemudian dia bersembunyi di luar negeri dan kami juga melaporkan pihak-pihak yang nanti secara resmi nomor teleponnya kami sampaikan kepada penyidik yang selama ini melakukan teror ancaman kepada teman kami ya imam besar ya aktivis 98 sahabat Adiyah Nabi Tupulu ya beliau juga mendapatkan ancaman yang sangat teror yang sangat teror yang sangat teror yang sangat saya pikir ini adalah laporan resmi kami dan kami akan serahkan nanti bukti-buktinya secara resmi ya ke anggota dari bales Jembori dan setelah itu kita di luar untuk melakukan konvensi oh iya iya jadi dia yang yang melaporkan ya pada waktu itu ya melaporkan mereka tapi kemudian ini laporannya dilaporkan balik ya oleh BPN ya Badan Pemenangan Badan BPN itu Badan Pemenangan Nasional ya iya saya lupa BPN Badan Pemenangan Nasional sebetulnya timnya Prabowo tapi saya kira yang begini jangan diperpanjang lagi karena mereka sendiri sudah jadi satu ini terlalu iseng aja yang memunculkan ini mereka sekarang sudah jadi satu kenapa kita masih ribut-ribut sendiri soal ini ya tapi itu bisa kita bisa melihat itu dan kemudian kita mengambil analisa bahwa siapapun yang berseberangan dengan Jokowi itu dianggap sebagai musuh sudah merapat maka dia menjadi maka dia akan menjadi teman gitu dan tidak perlu disini lagi dan disini kemudian kita melihat bagaimana demokrasi itu dikianati karena demokrasi semuanya kan ada pihak di kanan dan ada pihak di kiri kalau semuanya ada di kanan itu namanya otoriter itu mungkin kerajaan semuanya di kiri juga seperti itu ada kedua sisi inilah yang kemudian membuat negara itu hidup membuat keadilan itu bisa merata karena seseorang yang kemudian sudah di luar jalur maka akan dipantau oleh orang-orang yang ada di seberangnya dan ini yang sepertinya tidak dipahami oleh seorang aktivis yang mengaku aktivis 98 ini dan kemudian gini kenapa kita mengapakan ini karena sekarang gampang sekali kita melihat jejak digital seseorang gitu ya dan kemudian dengan memahami jadi jalan ini kita jadi paham mengapa kemudian terjadi itu karena kan dia memberikan penjelasan bahwa oh itu bukan sebenarnya dia tidak dia membantah kalau dia memperkupasi dia justru mempertanyakan apakah dia dilarang untuk menyampaikan hari itu kan dalam klarifikasinya semacam itu karena dia mengingatkan Pak Jokowi kan gitu ya karena tapi memang kalau kita lihat dari narasinya memang betul-betul yang selama ini Pak yang disebut pembelahan itu ya dilakukan oleh mereka bukan oleh lawan politiknya gitu dan memang seharusnya Pak Jokowi yang menyelesaikan pembelahan itu bukan malah terus-menerus memelihara pembelahan seperti ini oke Mbak kita tutup buku dulu ya soal B ini tapi saya kira nanti kita lihat perkembangannya seperti apa karena saya kira ini akan masih terus berlanjut saya kalau soal Raffi Ahmad apa sih yang terjadi saya tahu dia kan ada video yang beredar dari Raffi Ahmad dia waktu itu rupanya dia ini sebagai I.O gitu ya Mbak saya lihat ya sebagai I.O dan dia mengklaim bahwa wah ini luar biasa sekali acara di situ karena ada 150 ribu orang dan dia mengklaim bahwa ini lebih besar dari pembukaan piala dunia di Qatar gitu ya tapi saya ingat saya kan sebenarnya Raffi Ahmad ini kalau pada Pilpres 2014 itu dia bukan pendukungnya Pak Jokowi ya baru kemudian pada Pilpres 2019 dia akhirnya jadi pendukungnya Pak Jokowi dan belakangan malah jadi sohib dari Putra Pak Jokowi ya karena KAI Sangat kan diangkat sebagai komisaris di perusahaannya ya apa namanya Rans Entertainment ya jadi berarti kalau itu I.O dari acara kemarin itu ya itu adalah perusahaan dimana Putra Pak Jokowi menjadi komisarisnya gitu dong ya Mbak ya iya betul jadi I.O dari acara relawan Pak Jokowi di GPK kemarin I.O nya adalah dari Rans Entertainment begitu ya Rans Entertainment Rans itu sendiri dari Raffi Ahmad dan Nagita Salafi nah itu sih katanya Rans gitu ya dan awalnya kalau bagi pemirsa yang tidak mengikuti awalnya memang Rans ini berawal dari Raffi dan keluarga menjadi YouTuber begitu kan tadinya adalah genrenya adalah apa Taya Entertainment Family begitu dan itu memang salah satu genre yang sangat disukai di YouTube sehingga kemudian cepat menanjak selain itu juga karena nama Raffi yang memang sudah besar dan juga Nagita Salafi yang memiliki pendukung tersendiri sehingga menjadi jutaan nah itulah yang kemudian dikapitalisasi dan memang menjadi kalau kita melihat dari pendapatannya diperkirakan dari berbagai berita dan analisa itu perbulan bisa mencapai miliaran karena selain dari AdSense dari YouTube sendiri itu juga banyak sekali endorse ya yang baik dari kedua Raffi dan pasangannya dan juga kepada anak-anaknya dan sebagainya begitu dan kemudian inilah yang kemudian menjadi Raffi Ransi itu menjadi besar dan salah satunya menjadi I.O memiliki klub si Pak Bola dan sebagainya dan di Ransi ini sendiri belum lama memang menunjuk Kaisang pengarap yaitu anak dari Pak Jokowi itu menjadi komisarisnya begitu jadi di dalam berita tidak bahwa Kaisang ini membeli saham bukan tapi memang ditunjuk begitu nah dalam bisnis ini menjadi hal yang sangat sangat biasa begitu ya seperti misalnya seperti yang dilakukan oleh si Narmas misalnya memberikan modal yang waktu itu sempat rame memberikan modal untuk menyutikan modal untuk bisnis dari anak presiden dan kemudian juga di dalam bisnis itu biasanya kemudian kita memiliki komisaris itu dari pensiunan jenderal misalnya karena dari situ kita kemudian mendapatkan perlindungan akses apa dan sebagainya dan disini memang dikatakan itu mungkin karena Kaisang ini pandai dia ilmunya adalah bisnis marketing sehingga itu akan sangat berguna bagi Rans tapi kalau kita melihat dalam hal ini tentu ada konstruksi bahwa ya diangkat kalau Kaisang ini mungkin bukan anak presiden mungkin tidak akan ditunjuk kita kan bisa melihat demikian sehingga semacam ini menjadi keuntungan event page tersendiri bagi perusahaan Rans Entertainment itu tadi dan kemudian ini yang dikuliti oleh netizen bahwa tadinya hanya Raffi saja karena memang Raffi mengunggah di Instagramnya itu rekaman ketika dia ada acara di GBK tersebut dia ikut hadir selain dia menjadi IO dia ikut hadir dan kemudian dia mengatakan bahwa ini semua sukses gitu ya malah lebih dari pembukaan Piala Dunia atau World Cup begitu dan kemudian namanya netizen dari berbagai kalangan dan mereka mengetahui bahwa dibalik itu yang menjadi komisaris dari Rans adalah Kaisang dan kita tahu acara di GBK adalah acara Pak Jokowi begitu kan dan kemudian yang mengelola itu semua ketika hadir di panggung itu di sebelah ini ada staff khusus milenial Pak Jokowi dan di sebelahnya ada Ketua Kadin Arsyat Rasid itu tadi yang mereka menjadi steering committee dan juga menjadi ketua panitia penyelenggara nah ini kan kita tahu jadi tahu lingkarannya begitu Mas Hersu mereka ini yang menjadi otaknya begitu ya apalagi disebut-sebut dananya berasal dari BUMN dan kemudian inilah yang membuat nama Raffi Amat menjadi trending trending di Twitter dan kemudian orang mempertanyakan kasian juga saya sih melihatnya entah itu betul atau tidak tapi kemudian banyak yang kemudian mengatakan Raffi kenapa kamu membohongi ibu-ibu dengan mengatakan bahwa mereka akan diajak istiqohusah zikir mungkin Raffi tidak tidak membuat tidak menjadi apa tidak menjadi mesin dari mobilisasi itu dia menjadi karena disitu kan ditampilkan artis-artis dan sebagainya tapi orang tidak bisa melihat itu tidak bisa membelah-melah itu ini adalah kerjaannya Raffi yang itu adalah kerjaan relawan yang lain itu kerjaannya staf khusus Pak Jaboy orang tidak melihat seperti itu Mas Ersu begitu kita masuk ke dalam sebuah dalam sebuah perkoncoan maka kita akan identik dengan orang-orang yang terlibat di dalamnya begitu nah inilah yang kemudian banyak yang banyak juga netizen yang kemudian saya memblokir saya apa tidak menjadi follower Raffi lagi saya memboykot apa dan sebagainya tapi ada juga yang membela seperti yang saya katakan tadi Raffi tidak tahu hal itu atau kemudian ya semoga Raffi sabar dan dapat menghadapi semua ini dengan baik dan sebagainya begitu ya nah inilah konsekuensi dari hal itu dan tampaknya masih telus berjalan ini Mas Ersu karena orang mempertanyakan biaya itu makanya sebenarnya kan kita kalau kita sejak awal di FNN itu dalam posisi standing kita jelas ya bahwa kita ingin mengakhiri pembelahan itu tapi ya ini kan hanya upaya upaya kecil yang bisa kita lakukan bagaimana kalau dengan kekuasaan mereka memang terus memproduksi pembelahan ini dengan sengaja dan ini ada jelas bahwa menarasi ini terus mereka pelihara karena untuk melanggungkan kekuasaan itu kan ini kan kita bisa lihat dari semacam kekhawatiran dari para relawan itu ketika Pak Jokowi berakhir itu kan mereka sendiri kan harus mencari tuan baru kan gitu dan tidak mudah karena mereka sangat nyaman di era Pak Jokowi dan kalau kita melihat fenomena akhir-akhir ini tidak salah ketika publik dan juga saya lihat ada pengamat pun juga sama seperti apa yang dikatakan banyak oleh warga begitu warganet itu mereka mengatakan jangan-jangan ini adalah jawaban atau bentuk rasa tidak secure atau insecure dari Pak Jokowi melihat fenomena yang terjadi pada Anis belakangan ini saya kira itu tidak bisa dilepaskan soal itu gitu ya ada fenomena semacam itu oke tapi kita lumayan panjang sudah ngobrol soal ini nanti soal fenomena dengan Anis kita bicarakan di lain waktu berkaitan dengan ini itu tema sendiri karena itu selipan aja itu menarik untuk dituruskan lebih jauh seperti apa karena banyak waktu-waktu kan mulai dari soal kongres munas munas kami di Palu terhadap juga irsad dan sebagainya banyak hal yang bisa kita bahas dalam soal itu kita mesti mengakhiri ya perbincangan kita kali ini Mbak Agi ya tetap jaga protokol kesehatan karena Mbak Agi sendiri kelihatannya sekarang baru pulih dari COVID jangan dianggap dianggap enteng gitu ya walaupun tetap walaupun singkat tetap aja mengganggu ya Mbak Agi ya kalau kena COVID itu dan tetap semangat tetap menjaga dan tetap ingin menjaga persatuan jangan terprovokasi dengan ide-ide gagasan atau suara-suara yang ingin agar bangsa kita bertempur sesama anak bangsa kok bertempur gitu kalau bertempur itu di kita ini ya bertempur itu tempur kita bukan soal itu tempur kita ini sekarang menghadapi kemiskinan menghadapi krisi ekonomi dan sebagainya saling membantu itu yang bisa kita lakukan ya saya Rizbuna Arief iya dan saya Agi Betta tetaplah jaga akal sehat salam 0% wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati